Usia Anda mungkin baru 60 tahun, 50 tahun, tapi punya amalan 83 tahun dan dosa dikosongkan oleh Allah SWT. Ada apa di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Yang kedua, keterangan umum yang disampaikan oleh para ulama kita merujuk pada keterangan-keterangan yang utama, yang paling menjadi rujukan bagi orang-orang Islam, yaitu dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan-keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa itu? Ada peluang untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih besar, yang tidak didapatkan teman-teman sekalian di hari-hari di luar Ramadan. Khususnya di waktu malamnya, di waktu malam. Malam Saya mohon izin, tidak bermaksud mengajari, tapi hanya berbagi saja tentang pengertian dalam narasi Al-Quran dan dikuatkan nanti dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Malam, itu bahasa Arabnya Lail. Lail. Ya, Al-Lail. Karena itu di Al-Quran ada surat Al-Lail, surat malam kan? Baik, jamahnya Laili. Laili ida, Yawshah. Malam. Jamahnya Laili. Turunannya bisa Laili, Lili, Lela, Leli. Nah, itu malam. Kalau ada yang ikut dengan kita, Ibu Leli, nah itu Ibu malam-malam. Baik. Kalau ada yang spesial, di waktu itu, ya ada yang istimewa, maka rumusnya, salah satunya di bahasa Arab, diberikan sifat keistimewaannya. Tambahkan tak di ujungnya, tak merbutuh. Jadi yang tadinya Lail, ya, rubah kalimatnya, Lailnya tambah tak di ujungnya. Jadi Lailah, begini. Lailah. Jadi kalau ada kalimat Lailah, ya Lailah, itu beda dengan Lail. Tidak sama. Ya, karena di sini ada taknya, tak ini yang menunjuk satu keistimewaan. Ini, yang tidak ditemukan di malam-malam biasa. Spesial, di Ramadhan, ada malam yang tidak disebutkan oleh Allah, dengan kalimat Lailah. Seperti yang lainnya. Tapi langsung diungkapkan dengan kalimat Lailah. Bahkan dahsyatnya di Lailah ini disandingkan dengan kadar manusia. Semua ketetapan-ketetapan kehidupan yang telah ditetapkan di Lauh Mahfud sebelum kita tercipta bahkan. Ya, tentang kita terlahir, tentang aktivitas di mana, Anda di Amerika, apakah nanti kembali ke Indonesia. Kemudian hidup di mana, wafat di mana, sampai kembali kepada Allah. Yang di situ kemudian kita hidup sekarang untuk berikhtiar. Mewujudkan semua apa yang terkulisir. Itu disebut dengan kadar namanya. Kadar. Makin dahsyatnya ini, Lailatul Qadar, itu hingga Allah menurunkan satu suara khusus. Disebut dengan namanya Al-Qadar. Inna anzalna'hu fi Lailatul Qadar. Masya Allah. Kembali ke Inna tadi. Sungguh kami dengan keagunganku, kata Allah. Akan turunkan informasi yang dahsyat. Apa di antara yang dahsyat itu? Anzalna'hu. Kami turunkan Al-Quran itu. Lailatul Qadar. Fi Lailatul Qadar. Pada malam yang sangat istimewa, malam yang sangat menentukan. Kapan terjadi malam Al-Qadar ini? Apa keistimewaannya? Banyak riwayat menyebutkan di hadis-hadis khususnya bab di hadis muslim. Ada ditemukan bahkan beberapa riwayat Nabi menyampaikan. Umumnya, secara umum, malam Al-Qadar itu sering dipersepsikan. Lewat narasi-narasi yang disampaikan Nabi itu di 10 hari terakhir. Di malam-malam Ramaban. 10 hari terakhir. Ya, walaupun sebagian ulama berpendapat ini dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa muncul di malam pertama, muncul di malam kedua, atau di perpengahan. Dirahasiakan supaya kita serius untuk menjemput setiap malamnya. Hanya kemungkinan besar kebanyakan munculnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Berdasarkan keterangan-keterangan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Apa yang Anda bisa dapatkan ketika hadir malam ini? Kata Al-Quran, Laylatul Khadri, Layrum min Al-Fishyar. Pada malam ini, Jika Anda bisa beramal satu saja. Satu saja. Baca Al-Quran misalnya. Salat, cuma dua rokat sekali. Dibuka takbir, diakhiri salam. Dua rokat. Kemudian Anda baca Quran. Itu pun misalnya baru baca, Cuma satu huruf. Nun, Of. Tiba-tiba ketiduran. Tentuk misalnya. Itu pahalanya. Layrum min Al-Fishyar. Lebih daripada seribu bulan. Awas. Jangan keliru menerjemahkan ya. Jangan keliru menerjemahkan. Bukan sama dengan seribu bulan. Awas. Bukan sama. Kaya itu lebih baik. Lebih dari. Lebih. Lebih dari seribu bulan. Allahu Akbar. Kalau satu bulan saja, itu bisa kurang lebih hitungannya 82-85 tahun. Kita ambil standar lah, 83 tahun misalnya. Seribu bulan. Maaf saya koreksi, seribu bulan ini. Standar dengan kurang lebih 83 tahun. Kalau kita teruskan. Dikalikan dengan standar di hijriah. Allahu Akbar. Artinya, jika ada orang yang baca Quran, Nun, satu huruf. Itu nilainya sama dengan 83 tahun baca Nun tanpa henti. Nun, 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 Nun. Bisa enggak teman-teman tuh? Ini. Ya. Dan saya mengilustasikan, Nun. Membayangkan bagaimana kalau seorang dapat malam itu tuh sedang bertobat. Saya merasa banyak dosa, ya Allah. Saya banyak salah, ya Allah. Pada ayah saya, pada ibu saya. Saya belum sempat minta maaf. Beliau telah meninggal dunia. Saya tidak tahu bagaimana jalannya untuk memohon maaf. Ya Allah, saya banyak salah, ya Allah. Terhadap anak-anak saya. Karena saya kurang perhatian dengan mereka. Akhirnya mereka kemudian mencari perhatian di luar. Terlihat seperti nakal. Padahal tanggung jawab saya sebelumnya yang kurang perhatian. Ya Allah salah-salah dengan teman saya. Saya belum berjumpa dengan dia dan belum minta maaf pada kesalahan saya. Anda kemudian tawbat, dan tak terasa air mata itu mengalir. Terasa mengalir, gitu. Dan turunlah penerimaan Allah pada saat itu. Begitu tawbatnya diterima. Diguburkan semua dosanya. Kalau Anda beramal satu aja misalnya. La ilaha illallah. Mikir satu aja kalimat. Begitu mengucapkan, La ilaha illallah. Amalan itu sama dengan 83 tahun. Usia Anda mungkin baru 60 tahun. Ya, 50 tahun. Tapi punya amalan 83 tahun. Dan dosa dikosongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paling indah ketika Anda mengucapkan, La ilaha illallah. Kemudian tibalah waktunya untuk pulang. Ketika meninggal dunia itu. Anda sudah punya amalan 83 tahun. Melampaui amalan usia Anda. Dan pada saat itu, Dosa-dosa sudah dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keistimewaannya. Malam-malam terakhir. Di bulan termoban. Terima kasih. Terima kasih.